Buat kamu yang doyankerokan, penyakit satu ini pasti udah gak asing lagi. Ya, masuk angin. Memang penyakit yang sudah mendara daging dalam senubari rakyat Indonesia. Tapi mau ngomong, sebetulnya penyakit macam apa sih masuk angin ini? Ada yang bilang masuk angin ditandai dengan pusing-pusing, kembung, dan mual. Tapi orang yang meriang dan batuk pilek juga ngaku kena masuk angin. Bahkan pegelinu pun ada yang ngeklaim sebagai masuk angin. Jadi, penyakit apa masuk angin ini sebenarnya? Uniknya, dalam kamus kedokteran Barat ternyata gak ada yang namanya istilah masuk angin. Yang nyerempet-nyerempet paling cuma common cold yang beberapa gejalanya emang masih mirip-mirip. Meski begitu, tetap saja banyak orang Indonesia yang ngaku pernah kena masuk angin. Apa jangan-jangan penyakit ini cuma punya orang Indonesia doang? Jadi, dalam ilmu permasuk anginan, kita percaya kalau semua gejala penyebabnya cuma satu. Yaitu ada angin yang lagi nyasar ke tubuh kita. Faktanya, gejala masuk angin emang bisa beda-beda. Karena sebetulnya, tiap gejala disebabkan oleh sumber yang beda-beda pula. Dan, setidaknya ada sekitar 200 virus dan 1.001 penyakit lain yang bisa menyebabkan gejala-gejala seperti masuk angin. Pilih saja misalnya, bisa macam-macam penyebabnya. Tapi, entah karena mager atau takut menghadapi kenyataan pahit, apapun yang bikin badan gak enak, dengan gambangnya pasti langsung kita cap masuk angin. Nah, berhubung semua gejala kita anggap masuk angin, kita percaya hanya ada satu obat yang bisa mengatasinya. Apalagi kalau bukan gerokan. Cukup bermodal skeping koin yang nemu di jalan waktu mau beli gorengan dan sebotol minyak angin, kita bisa memulai debut sebagai tukang gerok. Konon, semakin merah hasil kerokannya, semakin banyak pula angin yang keluar dari tubuh kita. Selain itu, badan juga jadi terasa hangat. Tapi faktanya, kerokan sebetulnya gak ngaruh-ngaruh amat buat mengobati masuk angin. Justru, sensasi hangat yang kita rasakan ternyata datang dari pembuluh darah kapiler yang bengkak setelah dikerok. Jadi, kalau nanti butuh kehangatan, gak perlu langsung asal kerokan. Apalagi sampai pakai yang macem-macem karena kehabisan koin. Dan seperti biasa, terima kasih.